Puasa bagi kalian Menetakkan disini maksudnya mewajibkan Aifuridho'alaikum Nah ini Allah telah mewajibkan kepada Bani Israel ini untuk masuk Kedalam Baitul Maktis Walatartadu Jangan kalian itu Berpaling Ala'adbarin Ala'adbarikum Jangan kalian berbalik ke belakang Jangan kalian berpaling ke belakang Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui Hati mereka yang ciut Bani Israel yang diajak oleh Nabi Musa ini Hati mereka yang ciut Allah maha mengetahui Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Melarang mereka itu berpaling ke belakang Karena kalau kalian ini Berpaling ke belakang Takut kepada musuh Kalau takut kepada musuh Berarti tidak percaya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kalian berpaling ke belakang Takut kepada musuh kalian Batang galibu khasirin Maka kalian menjadi Orang-orang yang merugi Kenapa sih perintahnya kok Begitu Berat Dalam tanda kutip Perintah Allah kepada Bani Israel ini Begitu berat Karena yang mereka hadapi itu Seperti nanti disebutkan di Ayat ke-22 Yang mereka hadapi itu Kaumun Jabarin Orang yang perkasa Jadi ketika mereka meninggalkan Palestina Bayitul Magdis itu Dikuasai oleh Sekelompok kaum yang Kuat Yang perkasa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan mereka Kembali masuk ke Bayitul Magdis Pasti mereka akan Harus berhadapan dengan Orang-orang perkasa Yang telah menguasai Bayitul Magdis itu Makanya Allah Memperingatkan Jangan kalian Berpaling ke belakang Artinya Apapun yang terjadi Kalian harus menghadapi Orang-orang yang di Bayitul Magdis Saya ulangi lagi Kenapa kok perintahnya Begitu berat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menampakkan Berkali-kali Mujizat Di hadapan Bani Israel Dari mulai mereka di Mesir Itu hal yang Tidak masuk akal Berulang-ulang terjadi Dilihat oleh Bani Israel itu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan mereka Dari kejadian Ke kejadian Dari hal-hal Yang menakutkan Diselamatkan terus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Puncaknya Ketika Allah Membelah laut Untuk mereka 12 kabilah Jadi harusnya Keimanan mereka itu Luar biasa Mereka itu Harusnya Termasuk orang-orang yang Betul-betul Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka sudah Membuktikan berkali-kali Bahkan di tengah-tengah jalan itu Mereka kelaparan Allah menurunkan Manga wa salwa Dari langit Artinya Allah betul-betul Memanjakan mereka Di dalam tanda kutub Tapi kan Di balik setiap kenikmatan Ada tuntutan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Masuk Ke Baitul-betul 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 Hadapi orang-orang yang Membuat kamu Ciut itu Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kamu berpaling Kalau kamu berpaling Kamu termasuk Orang-orang yang merugi Dan Allah Menjanjikan Kemenangan Seperti yang disebutkan Di ayat berikutnya Nanti ya Di ayat ke-22 Ini akan kita bahas hari ini ya Audzubillah Nasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Kalau Mereka menjawab Ketika diperintahkan Masuk ke Baitul-betul Mereka Bani Israel itu menjawab Ya Musa Hai Musa Lihat ini Menunjukkan Kualitas Pengagungan mereka Terhadap Nabi-Nabi mereka itu Kecil sekali ya Mereka ini Memanggil Musa Dengan Musa Ya Musa Tapi Tidak dengan Sahabat-sahabat Rasulullah Tidak pernah Memanggil nama Nabi Muhammad S.W Ya Pasti memanggilnya Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Bahkan Istri-istrinya Nabi Itu tidak pernah Manggil namanya Nabi Tidak pernah Manggil Ya Muhammad Tidak pernah Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Ya Habibullah Tidak pernah Memanggil namanya Langsung Karena Memanggil nama Nabi Secara langsung Itu dilarang Dilarang Karena Banyak Penafsiran yang Mengatakan Karena Orang-orang Musyrik Yang Kalau orang Jawa Bilang Jangkar Langsung Manggil Nama Rasulullah Ya Muhammad Orang-orang Musyrik Begitu juga Orang-orang Yahudi Memanggil namanya Nabi Muhammad Ya Muhammad Karena mereka Biasa Seperti itu Terhadap Nabi-Nabinya Terhadap Rasul-Rasulnya Sampai akhirnya Turun ayat Dilarang Jangan Kalian Menjadikan Panggilan Kalian Untuk Sang Rasul Itu Yaitu Muhammad Seperti Kalian Memanggil Seseorang Di antara Kalian Sendiri Kalau Kalian Memanggil Teman Kalian Sendiri Panggil Namanya Ya Bapak Ya Pulan Ya Umar Ya Bapak Ya Ali Panggil Namanya Tidak ada masalah Tapi Sang Rasul Itu Dilarang Oleh Allah Kalian Memanggilnya Langsung Memanggil Namanya Ini Menunjukkan Besarnya Kedudukan Rasul Umat Terdahulu Manggil Nabi-Nabi Mereka Namanya Langsung Tidak diingatkan Oleh Allah Tapi Giliran Manggil Nabi Ya Muhammad Langsung Ditegur Oleh Allah Dan Rasul Allah Tidak Minta Dipanggil Rasul Tidak Minta Dipanggil Nabi Tapi Allah Yang Tidak Mau Umatnya Memanggil Rasul Itu Dengan Panggilan Muhammad Tanpa Empel Rasul Nabi Dan Allah Allah Sendiri Di dalam Al-Quran Allah Sendiri Mencontohkan Kepada Umat Nabi Muhammad S.A.W Cari Di Al-Quran Allah Memanggil Nabi Muhammad Langsung Namanya Tidak ada Cari Di Al-Quran Tidak ada Kalau Allah Memberitakan Bercerita Tentang Nabi Muhammad Nyebut Namanya Ada Misalnya Wa ma Muhammad Illa Rasul Qad Qalat Mingga Blihir Rasul Itu Berita Bukan Memanggil Dia Adalah Muhammad Itu Hanyalah Seorang Rasul Berita Muhammad Rasul Allah Walladzina Ma'ahu Asyidau Alal Kufari Ruham Bainahum Berita Juga Berita Kalimat Berita Tapi Ketika Memanggil Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhal Muzzammil Ya Ayuhal Mudathir Ketika Memanggil Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ya Muhammad Tapi Ya Ayuhal Muzzammil Hai Orang Yang Berselimut Tidak Dipanggil Namanya Oleh Allah Subhanahu Ya Ayuhan Nabi Hai Sang Nabi Nah Allah Mengajarkan Kepada Kita Agar Kita Ini Jangan Menganggap Setelih Nabi Muhammad Ini Seorang Nabi Dan Bukan Sembaran Nabi Dia Seorang Rasul Tapi Bukan Sembaran Rasul Dia Adalah Pemimpin Sang Rasul Dia Adalah Penutup Segala Kenabian Dia Adalah Habibullah Dia Adalah Kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Harus Kau Hormati Kau Sayangi Lebih Dari Engkau Menghormati Dan Mengayangi Dirimu Sendiri Sampai Rasul Allah S.A. Bersabda La Yuminu Ahadukum Hatta Aku Nu Ahabba Ilayhi Min Nafsih Lati Baina Jambai Di dalam Riwayat Yang lain La Yuminu Ahadukum Hatta Aku Nu Ahabba Ilayhi Min Waladihi Min Walidihi Wa Waladihi Wa Malihi Dalam Riwayat Yang lain Rasul S.A. Mengatakan Tidak Sempurna Iman Seseorang Di antara Kalian Sampai Aku Lebih Dia Cintai Daripada Bapaknya Ibunya Anaknya Hartanya Kalau Kita Mesti Lebih Cinta Bapak Kita Dari Rasul Allah Belum Sempurna Dalam Hadith Yang lain Rasul Allah Mengatakan Tidak Sempurna Iman Seseorang Di antara Kalian Sampai Aku Lebih Dia Cintai Dari Dirinya Sendiri Yang ada Di dalam Jiwanya Artinya Kalau Rasul Seseorang Minta Jiwa Kita Kita Harus Memberikan Kalau Kita Masih Mikir Berarti Belum Sempurna Jadi Allah Mau Kita Ini Merelakan Segala Galanya Harta Kita Anak Kita Pasangan Hidup Kita Orang Tua Kita Jiwa Kita Untuk Muhammad Jadi Itu Cinta Yang Sampai Puncaknya Seperti Yang pernah Saya Ceritakan Di pertemuan Yang Lalu Itu Seorang Wanita Yang Suaminya Pergi Berjihad Bersama Rasulullah Dia Punya Anak Laki-laki Tiga Suaminya Pergi Berjihad Perang Bersama Rasulullah Suaminya Baru Berangkat Anaknya Yang Paling Sulung Itu Di Perintangan Sama Dia Untuk Ikut Kamu Sama Ayah Kamu Kamu Sudah Besar Saya Masih Punya Adik Kamu Dua Sampai Kakaknya Yang Paling Besar Anak Yang Paling Besar Ikut Berangkat Bersama Bapak Kemudian Anaknya Yang Nomor Dua Ditanya Sama Dia Nah Kamu Tidak Punya Keinginan Ikut Tidak Tergerak Hatimu Untuk Ikut Nyusul Ayah Dan Kakak Kalau Diizinkan Ibu Saya Mau Berangkat Berangkat Sampai Yang Paling Kecil Yang Bungsu Ditanya Juga Oleh Ibu Ini Dan Yang Kecil Menginginkan Berangkat Diizinkan Berangkat Jadi Dia Sebalah Tenggara Suaminya Sama Anak Lakinya Tidak Berangkat Perang Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Sampai Kemudian Usai Peperangan Datang Utusan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Saya Mau Memberi Kabar Waktu Ini Belum Memberi Kabar Wanita Ini Tanya Rasulullah Keadaannya Bagaimana Kata Sahabat Ini Tunggu Sebentar Saya Mau Memberi Kabar Suamimu Wafat Syahid Kata Wanita Ini Apa Saya Tanya Kepadamu Kabar Suami Saya Yang Saya Tanyakan Kabarnya Rasulullah Bagaimana Kata Dia Anak Kamu Yang Kesatu Kedua Ketiga Syahid Di Medan Pertempuran Kata Wanita Ini Saya Tidak Menjubris Mereka Karena Mereka Sudah Berada Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Saya Perlukan Sekarang Kabar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bagaimana Kondisi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kata Sahabat Rasulullah Baru Masuk Kota Madinah Dia Lihat Rasulullah Baru Masuk Kota Madinah Di Arak Oleh Para Sahabat Lari Wanita Ini Menghampiri Rasulullah Sallallahu Sallam Dia Mengatakan Rasulullah Semua Musibah Kalau Menimpa Aku Bagi Aku Sangat Kecil Sekali Asal Jangan Ada Setitik Pun Yang Menimpa Diri Ini Menunjukkan Cintanya Dia Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Luar Biasa Dan Memang Sahabat Nabi Itu Dituntut Seperti Itu Oleh Allah S.W.T Nah Kita Jangan Seperti Bani Israel Yang Tidak Punya Pengagungan Terhadap Nabi Nabinya Nyebut Namanya Nabi Acak Muhammad Muhammad Ini Muhammad Ada Banyak Ada Muhammad Yang Nyalang Sandal Di Masjid Namanya Muhammad Sapa Ini Jangan Biasakan Diri Kita Ini Menyebut Namanya Nabi Saja Males Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Atau Sayyidina Muhammad Sampai Imam Syafi'i Mengkategorikan Mengkategorikan Sunnah Walaupun Kita Di dalam Sholat Menyebut Sayyidina Muhammad Sunnah Menurut Imam Syafi'i Karena Itu Termasuk Rasa Hormat Kepada Rasulullah Sampai Nabi Muhammad Kan Ngajarinya Allah Masjid Alam Muhammad Nabi Muhammad Ngajarkan Tidak Mensayidkan Dirinya Sendiri Nabi Muhammad Kita Yang Pengertian Nyebutnya Sayyidina Muhammad Seperti Presiden Bicara Kepada Rakyatnya Mbah Pak Jokowi Dia Ngomong Pak Jokowi Saya Jokowi Blah Blah Kita Nyebutnya Jokowi Penjara Presiden Jokowi Nyebutnya Harusnya Seperti Itu Apalagi Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Kita Bapak Kita Disebut Namanya Langsung Teman Kita Sakit Marah Kita Bagaimana Rasulullah Disebut Namanya Langsung Kita Biasa 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 Bapak Kita Teman Kita Bila Najib Saya Namanya Najib Najib Gimana Kabarnya Saya Tempan Langsung Bapak Saya Kok Kamu Berapa Kamu Manggil Namanya Bapak Saya Langsung Pak Najib Nah Kok Kita Rasulullah Dipanggil Namanya Langsung Biasa Biasa Saja Padahal Rasulullah Menatakan Tidak Sempurna Iman Seseorang Diantara Kalian Sampai Aku Lebih Dia Cintai Daripada Bapak Kita Harus Mengubarkan Cinta Dari Rasulullah Di Diri Keluarga Kita Mengubarkan Cinta Itu Bukan Kalau Ada Kejadian Tersulut Itu Bukan Cinta Ada Orang Mempamanya Menghina Rasul Baru Kita Loh Itu Cinta Bagian Dari Cinta Tapi Hakikat Cinta Sebenarnya Itu Bukan Kejadian Yang Sementara Tapi Hakikat Cinta Yang Sebenarnya Itu Timbul Karena Itu Menjadi Tabeah Jadi Memang Sehari-harinya Kita Cinta Bukan Latak Ada Orang Demo Kita Ikut Demo Nabi Muhammad Dina Kita Ikut Demo Abis Pulang Sholat Subuh Enggak Pernah Ini Orang Kemana Kalau Cinta Kepada Rasulullah Kan Seperti Itu Jadi Kalau Memang Kita Betul-betul Cinta Perhatikan Akhlak Sunnah Ilmu Nabi Muhammad Perhatikan Anak-anak Kita Keluarga Kita Yang Perempuan Sudah Nutut Aurat Nya Terbelum Sholat Bagaimana Ngajinya Bagaimana Pikirnya Yang Mubih Penting Dari Semua Itu Akhlak Bagaimana Sopan Santun Bagaimana Karena Nabi Itu Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Menyempurnakan Akhlak Kalau Orang Tidak Punya Akhlak Hancur Tidak Punya Agama Mau Sholat Sambil Pecah Kepalanya Agamanya Nul Karena Agama Itu Wujudnya Dalam Biduan Sehari-hari Adalah Akhlak Nah Begitu Juga Sebentar Lagi Akan Masuk Bulan Robiul Awal Dan Panjang Umur Kita Bisa Menjalani Bulan Robiul Awal Dan Mudah-mudahan Bulan Robiul Awal Bulan Safar Ini Ditutup Kita Mendapat Kebuntungan Dari Allah Dan Masuk Kebulan Robiul Awal Ini Mudah-mudahan Dijadikan Kita Cinta Kepada Rasulullah Dan Rasulullah Cinta Kepada Kita Dimudahkan Lisan Kita Untuk Selalu Bersolawat Kepada Rasulullah Dimudahkan Kita Mencontoh Akhlak Nabi Dimudahkan Akal Kita Menyerak Ilmu Rahasia Nabi Muhammad Sallallahu Dan Di golongan Kita Termasuk Di dalam Lingkaran Nabi Muhammad Sallallahu Di dunia Ini Di alam Barzah Nanti Dan Nanti Di kebangkitan Hari Kebangkitan Mudah-mudahan Kita Berada Di barisan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bulan Rasulullah Awal Ini Bulan Kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Waktu Yang berkaitan Dengan orang Yang kita Cintai Orang Yang cinta Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Karena di bulan Ini Ada Mashluk Yang paling Mulia Yang dimunculkan Oleh Allah Sallallahu 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 Makanya Sampai Habib Ali Al-Habshi Di dalam Nusim Tudurur Itu dia Menyebutnya Kan Ashraqal Kaun Nubti Hajan Yujudil Mustafa Ahmad Ashraqal Kaun Nubti Hajan Waktu Lahirnya Wujudnya Muhammad Sallallahu 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 Semesta Ini Kegirangan Jadi Diumpamakan Girang Sekali Dengan Lahirnya Rasulullah Sallallahu Yang Tau Kan Cua Manusia Sallallahu Paling Budul Tapi Kalau Binatang Alam Semesta Para Malaikat Semua Ini Menanti Lahirnya Rasulullah Sallallahu 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 Menanti Lahirnya Nabi Jadi Para Malaikat Itu Luar Biasa Menanti Nanti Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sampai Binatang Binatang Semua Menantikan Lahirnya Rasulullah Sampai Bebatuan Di Kota Mekah Rasulullah Sendiri Yang Mengatakan Sebelum Aku Jadi Nabi Sebelum Aku Jadi Nabi Kata Rasulullah Aku Sering Lewat Di Bukit Bukit Yang Ada Di Perbatasan Mekah Aku Dengar Berbatuan Itu Memanggil Aku Ya Nabi Allah Ya Nabi Allah Jadi Batu Batu Yang Ada Di Mekah Kenal Dengan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Nah Mungkin Sudah Dapat Undangannya Tapi Saya Ingatkan Nabi Saya Akan Mengajakan Maulid Di Aksiana Siapa Yang Punya Waktu Luang Insyaallah Hadir Nanti Di Aksiana Tanggal Tanggal berapa 1 Oktober Jam 8 Saya Kalau Buat acara Tidak lama-lama Ringkas Takut Bosan Sayanya Juga Bosan Nanti Nanti Kesannya Hilang Jadi Acaranya Maulid Baca Maulid Simtuburur Yang Berangkat Nanti Sudah Meniapkan Maulid Kitabnya Dan Sampai Sampai Nanti Bingung Baca Apa Bawa Dari Rumah Simtuburur Kitabnya Dimana Saya Tidak Punya Download Ada Aplikasinya Sekarang Simtuburur Keluar Nanti Maulid Simtuburur Gampang Gratis Saya Sudah Pernah Download Gratis Nanti Bisa Mengikuti Syukur Kalau Beli Maulid Yang Ada Terjemahannya Wah Ini Wati Jualan Yang Ada Terjemahannya Disini Saya Tidak Ini Bukan Eklan Ini Tapi Lebih Bagus Karena Kalau Kita Baca Maulid Ada Terjemahannya Kan Bisa Bisa Lebih Merasuk Nanti Jadi Niat Betul Nanti Dari Rumah Memang Benar Benar Mau Memperingati Hari Bulan Lahirnya Rasulullah Tau Di dalam Bukhari Disebutkan Sayyidina Abbas Itu Pernah Menghampiri Rasulullah Yang Mengatakan Sayyidina Abbas Ya Rasulullah Tadi Malam Saya Mimpi Abu Lahab Bagaimana Kondisinya Kata Rasulullah Dia Itu Berada Di Dalam Siksa Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Dia Mengatakan Kepada Saya Dia Diberi Kelebihan Di Neraka Tapi Diberi Kelebihan Apa Kelebihan Setiap Hari Senin Keluar Air Dari Di Antara Ibu Jari Dan Terunjuk Ini Ada Di Bukhari Mimpinya Sayyidina Abbas Keluar Air Mana Meraka Dapet Air Seksanya Sama Dengan Seksanya Penduduk Neraka Tapi Allah Memberi Nggak Diringankan Seksanya Tapi Setiap Hari Senin Keluar Tetesan Air Dari Diantara Ibu Jari Dan Terunjuk Kemudian Dia Minum Diminum Oleh Abu Lahab Ditanya Oleh Abbas Dari Mana Engkau Mendapat Keistimewaan Kamu Itu Yang Pertama Kali Mendustakan Rasulullah S.W.T. Sampai Turun Ayat Dabat Yada Dari Mana Karena Dulu Waktu Lahirnya Muhammad S.W.T. Saya ini Termasuk Orang Yang Bergembira Sampai Ngebelih Ratusan Ekor Kambing Dari Rasa Syukurnya Atas Kelahiran Nabi Muhammad S.W.T. Karena Rasa Syukur Saya Atas Kelahiran Muhammad S.W.T. Itu Allah Memberikan Keistimewaan Ditulis oleh Habib Umar Bin Hafidh Di dalam Maulid Nabi Ulami Kata Habib Umar Hada Ma'al Kufri Itu Perlakuan Allah Terhadap Orang Kafir Yang Berbahagia Atas Kelahiran Nabi Muhammad Bagaimana Terhadap Orang Beriman Pakai Fafafafati Mandil Fu'adi Imtala Imana Bagaimana Perlakuan Allah Terhadap Seseorang Manusia Yang Hatinya Dipenuhi Iman Kepada Muhammad S.W.T. Dan Dia Bergembira Atas Kelahiran Rasulullah S.W.T. Mudah-mudahan Kita Termasuk Mereka Yang Mendapat Keistimewaan Nanti Jadi Niatkan Ketika Nanti Kita Mau Berangkat 1 Oktober Itu Kitabnya Sudah Kita Siapkan Niatkan Di Dalam Hati Saya Ingin Menyambut Bulan Kelahiran Nabi Muhammad S.W.T. Mengharapkan Ridha Allah Mengharapkan Ridha Rasulullah S.W.T. Mengharapkan Keistimewaan Dari Allah S.W.T. Di Dunia Di Akhirat Lahir Batik Mudah-mudahan Nabi Maulutnya Bisa Mendatangkan Manfaat Bagi kita Bagi saudara-saudara Kita Bagi seluruh Umat Nabi Muhammad S.W.T. Ada Mau Indah Hasanah Biasanya Cuma 15 Mili Biasanya Jam 8 Mulai Jam 11 Insya Allah Sudah Selesai Akhirnya Jadi Bahasa Maulid Ayat Quran Ini Gara-gara Dia Nyebut Ya Musa Bani Israel Tidak Punya Adap Nabinya Namanya Langsung Dipanggil Ya Musa Kata Bani Israel Ini Waktu Diajak Masuk Ya Musa Inna Fihah Kauman Jabari Hey Musa Di Dalam Kota Yang Kau Tunjuk Itu Yang Kau Ajak Kami Masuk Kedalamnya Fihah Di Dalamnya Kauman Jabari Sekelompok Kaum Yang Kuat Perkasat Di Dalam Tafsir Dijelaskan Kaum Itu Dengan Berbagai Macam Versi Tambahan Tambahannya Juga Ada Domeng-domeng Nya Juga Kadang-kadang Kemasukan Di Dalam Tafsir Itu Karena Ada Riwayat Dari Israel Yang Dasarnya Tidak Jelas Jadi Saya Tidak Mau Bertele-tele Membahas Kaum Itu Siapa Tetapi Yang Jelas Kaum Ini Adalah Kaum Yang Perkasa Taunya Dari Ayat Ini Mereka Sendiri Yang Mengatakan Bahwa Di Dalam Situ Ada Kaum Yang Perkasa Yang Kuat Jabari Itu Bisa Berarti Juga Kawan Yang Kejam Yang Kuat Dan Tidak Kenal Ampun Siapa Yang Menghalani Mereka Dihabisi Sama Mereka Ini Kemudian Menunjukkan Bagaimana Mengapa Allah Sudah Memperingatkan Di awal Tadi Memperingatkan Mereka Walla Tertandu Ala Adbarikum Allah Sudah Memperingatkan Sejak awal Jangan Kamu Berpaling Karena Allah Tahu Mereka Itu Ciut Artinya Padahal Allah Sudah Menampakkan Kepada Mereka Kebesarannya Fir'aun Itu Ditegelamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alam Semesta Ini Dijadikan Sarana Semua Untuk Kemenangan Bagi Israel Karena Disitu Ada Musa Dan Harun Nah Wa Inna Kemudian Dia mengatakan Itu alasan Dia Dia Menyebutkan Bahwa Disitu Ada Kaum Yang Perkasa Lalu Dia Baru Mau Menjadikan Itu Sebagai Alasan Untuk Tidak Mentaati Perintah Musa Yang Hakikatnya Itu adalah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Mengatakan Wa Inna Dan Kami Lan Nakhulah Kalimatnya Menggunakan Lan Lan Itu artinya Kami Sama Sekali Tidak Mau Masuk Jadi Mereka Ini Meyakinkan Musa Bahwa Mereka Tidak Mungkin Masuk Tidak Mungkin Lannathulah Sampai Mereka Itu Keluar Meninggalkan Tempat Itu Kami Kau Suruh Masuk Kedalam Kota Isinya Kau Perkasa Itu Kami Tidak Mungkin Masuk Ke Itu Sampai Mereka Keluar Kalau Mereka Meninggalkan Tempat Itu Kami Baru Masuk Terus Gimana Karang Kamu Tidak Mau Berbuat Apa Apa Munggu Mereka Keluar Kapan Keluarnya Mereka Dan Karena Apa Keluarnya Mereka Mereka Mengatakan Bani Israel Faiyyah Rujumin Ha Karena Mereka Tidak Berikhtiar Mereka Juga Tidak Tidak Pasti Kok Bisa Keluar Karena Apa Jadinya Mereka Menggunakan Kalimat In In Itu Jika Tapi Yang Jika Tapi Tidak Pasti Jadi Kalau Saya Mengatakan In Ja Hasan Misalnya Jika Datang Hasan Aku Akan Keluar Dari Rumah Ini Saya Mengatakan In Ja Hasan Itu Saya Tidak Pasti Hasan Itu Datang Tanda Tidak Pasti Hasan Itu Datang Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Ini Sangat Ragu Kaum Tersebut Bisa Keluar Dari Baitul Maktis Jadi Mereka Sangat Meragukan Janji Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Mereka Sudah Lihat Keajaiban Berapa Keajaiban Yang Mereka Saksikan Mereka Mengatakan Fa In Yakhru Jumina Fa In Nadakhilun Dan Mereka Tidak Yakin Kalau Kaum Itu Bisa Keluar Jika Kaum Yang Perkasa Itu Keluar Kita Baru Mau Masuk Dan Mereka Tidak Yakin Kaum Itu Bisa Keluar Padahal Ada Musa Alayhi Salam Yang Ucapannya Dari Allah Subhanahu Terima Berkatalah Berkatalah Rajulani Rajulani Itu berarti Dua orang Laki-laki Siapa Dua orang Laki-laki Kalau Di dalam Tafsir Disebutkan Nama-nama Mereka Di antaranya Mereka Dari Dua Dua Orang Dari Dua Kabilah Bani Israel Jadi Disebutkan Di ayat Ini Ada Dua Orang Dari Kabilah Bani Israel Itu Yang Rata-rata Mereka Tidak Percaya Dengan Janji Allah Mereka Tidak Mau Masuk Tapi Tiba-tiba Ada Dua Orang Dari Mereka Minalladina Yakafuna Yaitu Dua orang Laki-laki Di antara Mereka Yang Keduanya Itu Termasuk Orang-orang Yang takut Kalau Diterjemah Disebutkan Di antaranya Mereka Dua Laki-laki Yang bertakwa Yakafun Terjemahkan Bertakwa Tapi Kalau Di dalam Tafsir Dijelaskan Yakafuna Ini Disebut Diterjemah Bertakwa Karena Sebagian Ahli Tafsir Mengatakan Yakafuna Dua Orang Laki-laki Dari Bani Israel Yang Mereka Itu Takut Kepada Allah Tapi Sebagian Ahli Tafsir Lagi Mengatakan Yakafuna Yakafuna Kaum Menjebari Jadi Dua Orang Laki-laki Yang Juga Memiliki Rasa Takut Kepada Kaum Yang Ada Di Baitul Magdis Itu Tapi Bedanya An'am Allah Alayhim Ma'ah Bedanya Dua orang Laki-laki Ini Diberi Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Rasa Takutnya Dihilangkan Rasa Percayanya Dibesarkan Jadi Jadi Pada Hakikatnya Dua Orang Laki-laki Ini Tafsir Yang Kedua Dua Orang Laki-laki Ini Juga Memiliki Rasa Takut Tapi Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberi Nikmat Kepada Keduanya Keimanannya Lebih tebal Daripada Yang Lain Sehingga Rasa Takutnya Ilang Rasa Takutnya Ada Tapi Imannya Percayanya Sama Allah Lebih Jadi Ini Menunjukkan Tafsir Yang Kedua Ini Orang-orang Yang Besar Yang Punya Kedudukan Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Dia Punya Naluri Takutnya Itu Ada Naluri Rasa Takutnya Namanya Manusia Rasa Takutnya Ada Tapi Rasa Imannya Kepada Allah Bisa Mengalahkan Rasa Takutnya Jadi Dia Bisa Mendapatkan Keamanan Rasa Aman Di Dalam Dirinya Karena Imannya Kepada Allah Itu Lebih Kuat Imannya Lebih Kuat Jadi Kalau Kita Mau Menghilangkan Rasa Takut Kita Terhadap Dunia Ini Satu-satunya Cara Rasa Percaya Kita Kepada Allah Ini Harus Kuat Kalau Rasa Percaya Kita Kepada Allah Ini Kuat Kita Ini Seperti Dua Orang Di Antara Bani Israel Yang Tipis Imannya Ini Kejadian Sama-sama Menghadapi Menghadapi Kaum Jabarin Menghadapi Kaum Yang Kuat Tapi Persepsinya Dalam Menghadapi Itu Berbeda Tergantung Dari Imannya Nah Sama Kejadian Ini Berita Ini kan Macem-macem Kejadian Di Akhir Zaman Ini Yang kita Alami Sekarang Berita Bensin Terus Berita Apa Namanya Perang Berita Macem-macem Ada Lagi Sambu 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 Seorang Ulama Yang Mengatakan Seorang Ulama Yang Mengatakan Ini Nanti Akan Terjadi Peristiwa-peristiwa Yang Dasar Di Depan Kita Sambu Ada Yang Mengatakan Sepertiga Penduduk Dunia Ini Akan Gila Gila Sudah Orang Gila Kenapa Karena Tidak Punya Iman Sekarang Kita Hadapi Berapa Hari Yang Lalu Saya Baru Lihat Ada Orang Mau Menabrakkan Dirinya Keterita Api Orang Stress Banyak Sekali Karena Emang Dunia Ini Bergolak Dan Hati Mereka Ini Rasa Percayanya Kepada Allah Sangat Tipis Sekali Nah Kita Ini Berada Di Dalam Ombak Yang Sama Tapi Nasib Kita Bisa Berbeda Tergantung Iman Kita Kepada Allah Iman Kita Bagaimana Jadi Untuk Mengatasi Kondisi Yang Carut Marut Di Depan Kita Ini Bukan Pergi Kemal Ngumpul Penbaran Ngetok Barang Nanti Kalau Ada Kejadian Kita Punya Barang Suplai Apa Di Stok Tidak Ada Itu Semua Tidak Ada Gunanya Jadi Apa Yang Menjadikan Kita Tenang Yakin Kepada Allah Dan Salah Satu Sarana Menimbulkan Keyakinan Yang Paling Cepat Adalah Rikir Allah Allah Sendiri Mengatakan Ala Izzikrillahi Alat Inul Kuluh Kata Allah Dengan Berdikirlah Hati Itu Akan Menjadi Tenang Kalau Kita Hidupnya Lalai Jadi Mengingat Allah Kropos Iman Kita Rincih Iman Kita Nanti Nanti Kita Dihadapkan Satu Permasalahan Stress Bisa Kriak Tidak Mengendalikan Jiwa Kita Tidak Bisa Mengendalikan Jiwa Kita Nah Waduh Begitu Juga Al-Quran Tapi Zikirnya Itu Bukan Zikir Asal Baca Zikir Dengan Meresati Dan Zikir Yang Paling Cepat Meningkatkan Kualitas Keyakinan Adalah La Ilaha Kata Rasulullah 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 Jadidu Imanakum Akfiru Minkau Li La Ilaha Ilaha Perbaharui Iman Kalian Maksudnya Keyakinan Kalian Dengan Memperbanyak Likir La Ilaha Cuma Membacanya Harus Dengan Serius Bukan Cuma Ta'ilah Sama Kemana-mana Kemana Harus Dengan Serius Karena Likir Yang Dengan Serius Ini Nanti Yang Ada Pengaruh Di Dalam Hati Kalau Hatinya Terpengaruh Dengan Likir Hidupnya Sikapnya Dalam Menghadapi Hidup Ini Juga Akan Terpengaruh Dengan Likir Begitu Juga Al-Quran Al-Quran Saya hanya ingin Menjelaskan Ini dua orang Ini juga punya Rasa takut Menurut Sebagian Penafsiran Yang lain Tapi Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Nikmat Kepadanya Yaitu Rasa Percaya Kepada Ucapan Musa Yang Musa Itu Ucapannya Adalah Ucapan Allah Subhanahu Wata'ala Apa Kata Dua orang Ini Masuklah Kedalam Pintu Itu Pintu Gerbang Negeri Itu Maksudnya Ikuti Apa yang Diperintahkan Oleh Musa Berarti Kalau masuk Kedalam Pintu Gerbang Itu Kalian Harus Berperang Mengikuti Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Yang disampaikan Oleh Musa Fa'idha Dakhaltumuhu Nah Lihat Ini Kalau tadi Yang diatas Ucapannya Orang Yang tidak Yakin Menggunakan Im Fa'in Yahruju Minha Fa'in Nah Ilung Jika Berarti Itu Ucapan Orang Yang ragu-ragu Tapi Ini Orang Yang punya Keyakinan Yang Diucapkan Allah Itu Benar Tidak Menggunakan Fa'in Dakhaltumuhu Tapi Fa'idha Iza Itu Jika Tapi Yang diselingi Dengan Tiakinah Jadi Apabila Apabila Itu Beda Dengan Jika Makanya Kalimatnya Iza Ja'a Nasrullahi Walfathu Bukan Inja'a Kalau Inja'a Itu Belum Tentu Datang Tapi Kalau Iza Ja'a Nasrullahi Walfathu Berarti Apabila Datang Pertolongan Allah Dan Pembukaan Itu Sudah Pasti Kalau Kita Di Dalam Bahasa Arab Menggunakan Iza Itu Berarti Kita Yakin Itu Akan Datang Jadi Dia Menggunakan Kalimatnya Fa'idha Dakhaltumuhu Apabila Kalian Haybani Israel Masuk Kedalam Baitul Matbis Itu Seperti Yang Diperintahkan Oleh Allah Fa'innalakum Ghalibun Niscaya Kamu Akan Menang Ini Sudah Yatin Dua Orang Ini Apa Yang Menjadikan Mereka Yakin Apa Kenikmatan Itu Mereka Utarakan Apa Yang Menjadikan Mereka Tenang Lihat Lihat Ini Sumbernya Dan Terhadap Allah Bertawakallah Kalian Bertawakallah Kalian Kepada Allah Tawakal Itu Memasrahkan Hidup Kita Kepada Allah Pasrah Orang Tidak Mungkin Pasrah Kalau Tidak Percaya Kalau Kita Tidak Tawakal Kepada Allah Berarti Kita Tidak Pasrah Tidak Percaya Tidak Salah Satu Contohnya Kita Naik Mobil Supirnya Ahli Sudah Bulat Balik Jakarta Solo Surabaya Solo Supirnya Ahli Naik Mobil Ini Kita Pergi Keluar Kota Ketika Kita Percaya Sama Supir Ini Bisa Tidur Tapi Kalau Kita Tidak Tidak Percaya Dengan Supir Ini Saya Masih Ingat Dulu Saya SMP Kelas 3 SMP Kelas 3 Saya Maksa Menyupir Mobil Ketawang Mangu Dari Solo Ketawang Mangu Yang Naik Ayah Saya Komplek Satu Keluarga Saya Jalan Nanjak Nyetir Mobil Paling Susah Jalan Nanjak Pas Tahun Baru Jadi Macet Jalan Nanjak Macet Ayah Saya Manual Ada Tidur Ayah Saya Orang Paling Mudah Tidur Jadi Kalau Paya Mobil Baru Starter Jalan Berapa Meter Pasti Sudah Tidur Paling Mudah Orang Tidur Sampai Saya Pernah Masuk Ke Pabrik Dia Dulu Ada Tamu Di Depannya Dia Tidur Tapi Tapi Giliran Saya Nyetir Itu Saya Lihat Tidur Tidur Sampai Pertengahan Sampai Itu Karanganyar Lewat Karang Pandan Lewat Masih Pelek Terus Saya Sampai Akhirnya Berhenti Di Jalan Tanjaan Macet Katanya Saya Wah Ini Medannya Terlalu Berat Dia Tidak Mau Menjatuhkan Mental Saya Suka Ini Memang Medannya Terlalu Berat Ganti Kaka Ipar Kamu Biasanya Ter Sudah Besar Ganti Nanti Lain Waktu Kamu Medannya Yang Agak Ringat Saya Pindah Ke Belakang Kaka Ipar Saya Megang Setir Langsung Tidur Karena Percaya Orang Orang Itu Kenapa Orang Bisa Tidur Tenang Orang Orang Kalo Pikiran Sudah Melay Tidur Stres Orang Kalo Stres Kan Pertama Kali Obat Kalo Dokter Obat Tidur Dulu Tidur 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 950 Yang 950 950 313 Yang Naik Tunggangan Cuma Empat Orang Lain Yang Pinter Perang Cuma Beberapa Gelintir Orang Penduduk Ansor Itu belum pinter perangnya Yang paling jago perang itu Kalmu hajiri Nah ini Bani Israel Ini dua belas kabilah Nah ini Dua orang ini mengingatkan Wa'allallahi Fatawakalu inkuntum Mu'mini Jika kalian itu percaya Kalau kalian gak percaya Kalian gak bisa pasrah Jadi salah satu Yang menjadikan Salah satu sebab terkuat yang menjadikan kita Itu bisa bertawakal Kepada Allah Dan itu akan menjadikan hidup kita tenang Adalah percaya Caranya ya dengan pikir Dengan baca Al-Quran Plus tafakur Kita ini harus buat perbandingan Kira-kira saya percaya gak sama Supir tadi Pilot Kita kalau naik pesawat Pilotnya kenal Supir itu kita mesti kenal Kita cari yang kita kenal Kita pilot ini gak kenal Kok ya bisa tenang Bisa tidur di pesawat Pesawatnya goyang Kita berharap betul Padahal pilotnya juga takut Sama seperti Di atas itu gak bisa Berbuat apa-apa Pilotnya itu di atas Begitu juga Kita percaya Meletakkan uang di bank Kau percaya Kita meletakkan uang di bank Kita ini percaya sama Banknya itu kan berarti Nah kita yang meletakkan uang pada Allah Enggak percaya Allah berjanji Siapa yang meletakkan uang Allah akan membalasnya Gerudun hasana Dibalas berlipat-lipat oleh Allah Tidak percaya kita Lebih pasrah sama bank Daripada Allah Makanya Di perintahan sedekah Susah Karena rasa percayanya Sedikit Nah begitu juga Begitu juga Di dalam kehidupan sehari-hari Kita ini perlu Tawakal ini Dan tidak mungkin Kita bisa tawakal Kalau kita tidak Percaya kepada Allah Jadi rasa percaya kita ini Harus kita asah Karena tidak ada Zat Yang lebih baik Daripada Allah Tidak ada Zat Yang lebih perhatian Kepada kita Lebih dari Allah Tidak ada Zat Yang lebih sayang Kepada kita Dari Allah Ibu kita Kita percaya gak? Tidak ada orang Di dunia ini Orang Yang lebih sayang Kepada kita Dari ibu kita sendiri Nah sayangnya Ibu kita Kepada kita itu Tidak bisa dibandingkan Dengan sayangnya Allah Kepada kita Hanya setiap Kok kita Tidak percaya Kepada Allah Sehingga Kita ini Selalu dibuat Bingung Dengan Masa Depan Yang di kepala kita ini Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti Kamu ini punya Tuhan Kalau kamu masih Kalau ini gini Nanti gini gimana? Nanti ini gimana? Oh ya berarti Kamu itu gak percaya Kepada Allah Tidak percaya Sudah Jalani Prosedurnya Sesuai yang diinginkan Oleh Allah Allah menginginkan Kamu menjalani Hidup ini Seperti ini Jangan kamu jalani Hidup tidak sesuai Dengan ketentuan Jalani hidup kamu Persoalan kamu Apapun Jalani Sesuai yang diinginkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masa depan itu Satu jam lagi Satu hari lagi Seminggu lagi Sebulan lagi Setahun lagi Masa Pada Allah Percaya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi Itu untuk kebaikan kita Kita suka Atau tidak suka Yang terjadi Di masa depan Itu Demi kebaikan kita Kalau kita bisa Punya hati Seperti ini Wah Ini Mat hidupnya Ngenderkan kepala Tidur Enak Tidur Tapi kalau Hidup kita ini Masih Berusaha Memikirkan Sesuatu Yang dia tidak punya Ilmu tentang itu Yawas Pas Satu jam lagi Yang terjadi Yang terjadi apa Kita tidak tahu Kalau kita mikirin Mulai hujan Nanti hujannya lebat Tiba-tiba banjir Jadi was-was kita Makanya semua itu Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Urusan anak Pasrahkan kepada Allah Urusan pasangan hidup Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasrahkan Yang penting kita sudah Berbuat Sebaik-baiknya Selebihnya Aku pasrahkan Ya Allah Aku pasrahkan Setiap pagi Ucapkan Ya Allah Aku pasrahkan Biliku Pasangan hidupku Anak-anakku Hartaku Siapa yang bersama aku Apa yang bersama aku Aku pasrahkan Ya Allah Kepadamu Karena engkau itu Sebaik-baik tempat Untuk menitipkan Sebaik-baik tempat Untuk menitip itu Allah Subhanahu wa ta'ala Karena zat yang Paling amanat itu Hanya Allah Kalau di titipi itu Pasti Dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala Nitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan dibuat Bingung kalau HP Disilent Atau Dimati Wah Zaman sekarang Stress Ditelepon Anaknya Tidak jawab Waduh Brodol Rambutnya Sudah pikirannya Mati-mati Jangan mati Kita lanjutkan sedikit ya Kalu ya Musa Inna lannathulaha abadan Nah setelah Ucapan dua orang Tadi ini Mereka Berkata lagi Jadi Pertama Nabi Musa Mengajak Kemudian Mereka menjawab Kami Tidak akan Masuk Kemudian Ucapan dua orang Tadi yang diberi nikmat Oleh Allah Masuk kamu Nanti kamu akan Menang Setelah dua orang Itu diam Mereka Ngucapkan lagi Bani Israel ini Kalu ya Musa Hei Musa Inna lannathulaha abadan Jadi Hei Musa Kami Betul-betul Tidak akan Masuk Selama-lama Ini diperkuat lagi Kalau yang pertama Lannathulaha Ini pakai kata Abadan Ada Inna Terus ditutup Dengan Abadan Jadi memperkuat Jadi Nasehat dua orang Itu Sama sekali Tidak Ada manfaatnya Buat mereka Innalannathulaha Abadan Madamu Fihat Selama Mereka Kaum Jabarin itu Kaum yang Perkasa itu Masih Ada di dalam Kota itu Nah ini yang Lebih kurang ajar ini Mereka menambahkan Kata mereka Pergilah engkau Bersama Tuhanmu Berperlanglah Kamu berdua saja Jadi Seakan-akan Seakan-akan Mereka itu Bicara gini Kita Selama-lamanya Tidak mungkin Masuk Ke kota itu Sampai Orang-orang Perkasa Di kota itu Pergi Kalau Memang Kamu punya Kepentingan Jadi Seakan-akan Mereka Mengatakan Seperti itu Kalau Memang Kamu Hai Nusa Dan Tuhan Kamu Punya Kepentingan Terhadap Kota itu Pergi Perang Kita Tidak Usah Dilibatkan Seakan-akan Mereka Mereka Kita Disini Aja Sudah Sudah Cukup Kok Kalian Memerintahkan Kita Perang Kalau Kalian Punya Kepentingan Terhadap Kota itu Pergi Sendiri Aja Kita Sudah Dilibatkan Orang Ajar Sudah Diselamatkan oleh Allah S.W.T Pergi Kalian Berdua Fakal Berperang Kalian Berdua Kata Mereka Biar Kami Menanti Disini Saja Kami Disini Bisa Diajak Masuk Juga Bisa Kalau Kalian Bekeng Kepingin Perang Perang Ajak Kalian Berdua Sama Tuhan Kalian Nanti Kalau Menang Kita Masuk Masuk Jadi Seakan-akan Tuhan Sama Nabi Musa Itu Butuhnya Luar biasa Terhadap Mereka Padahal Allah Memerintangkan Kepada Mereka Ini Mau Memberi Mereka Kemuliaan Tapi Mereka Merasa Nahnu Abna Allah Wah Dikira Allah Ini Butuh Sama Mereka Ini Allah Mau Menuduh Ini Kan Kaitannya Dengan Kalimat Yang Kita Bahas Di Awal Itu Nahnu Abna Allah Wah Hid Kaitannya Dengan Itu Mereka Kan Tidak Mau Nur Nabi Musa Ngadu Nah Nabi Ini Kalau Sudah Ngadu Kepada Allah Itu Paling Bahaya Mengadu Beri Hal Umat Ini Tidak Menguasai Illa Nafsi Kecuali Diriku Aku Tidak Bisa Mereka 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 Tidak Mau Aku Masa Suruh Maksa Tidak Bisa Aku Tidak Menguasai Mereka Ya Allah La Amliku Illa Nafsi Kecuali Hanya Diriku Sendiri Aku Hanya Menguasai Diriku Sendiri Kalau Kau Perintahkan Aku Menuruh Perang Perang Sendiri Nabi Musa Bila Seperti Wa Akhi Dan Begitu Juga Saudaraku Aku tidak menguasai mereka kecuali hanya diriku dan diri saudaraku Aku juga menguasai diri saudaraku Saudaranya dia adalah Harun Kembali lagi kita ke ayat yang ke 24 tadi dulu ya Sebelum kita lanjutkan ini ada yang kelewat tadi Mereka akan mengatakan Pergi kamu dan Tuhanmu peranglah kalian berdua Jadi mereka ini tidak menganggap Nabi Harun Padahal Nabi Harun ada kan Tidak menganggap Nabi Harun Tidak menganggap dua orang yang tadi sadar itu Jadi seakan-akan di kepala mereka Ini Harun sama dua orang ini ya sama kayak mereka Yang punya kepentingan itu hanya Musa saja Nah kata Nabi Musa aku tidak menguasai kecuali hanya Diriku dan saudaraku Bisa juga penafsirannya Bisa juga pengertiannya Ya Tuhan aku hanya menguasai diriku sendiri Dan saudaraku juga hanya menguasai dirinya sendiri Jadi saya dan Harun saja yang bisa menguasai dirinya sendiri Yang lain tidak bisa Yang lain tidak bisa Nah ada juga yang menafsirkan yang dimaksud Ahi disini Siapa yang seperti saya termasuk dua orang tadi Dua orang yang sadar itu termasuk Ahi Walaupun kalau ditafsirkan seperti itu kan Kurang tepat harusnya Ekhwani atau Ekhwati gitu ya Nah kenapa kok dua orang itu Juga tidak dihadirkan Padahal dua orang itu kan sadar yang di atas tadi itu Nah sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan Mungkin Nabi Musa masih meragukan keimanan Dua orang itu Tapi itu asumsi saja ya Ada lagi yang lebih tepat menurut saya Nabi Musa menyebut dirinya dan Harun Karena yang bertanggung jawab terhadap Bani Israel Ya dua orang ini Dua orang yang sadar itu Itu tidak punya tanggung jawab terhadap Bani Israel Karena Nabi Musa dan Harun yang punya tanggung jawab terhadap Bani Israel Nah setelah pengaduan ini Ada permintaan Apa permintaannya Nabi Musa? Ini yang serem Permintaannya Nabi Musa Fafruq bainana Wabainal qawmil fasiq Wah serem ini permintaan Pisahkan antara kami dengan orang-orang yang fasiq gitu Pertama Nabi Musa Mengklaim Klaimnya seorang Nabi itu bukan Dugaan saja Tapi atas ilmu dari Allah Subhanallah Jadi ketika Nabi Musa mengucapkan mereka itu orang fasiq Bukan dugaan Seperti kita melihat ada ahli maksyat Hei fasiq haram Kita mengucapkan seperti itu Dia mungkin berbuat maksyat Tapi belum tentu Dia itu termasuk orang fasiq Walaupun 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 Di dalam Definisi fasiq itu Di antaranya kan orang yang berbuat maksyat terang-terangan Itu memang kurang saja Berbuat maksyat terang-terangan itu Kalau berbuat maksyat sendiri di dalam rumah Itu masih lumayan Ini kalau terang-terangan ini Nggak punya rasa takut Nggak punya rasa adat Dan berdakwah Mengajak orang bermakssyat juga itu kan Nah itu orang fasiq seperti itu Nah ini orang-orang fasiq mereka ini Nabi Musa mengatakan mereka ini fasiq Kedua Nabi Musa mengadukan mereka kepada Allah Ini bahaya Jangan sampai kita ini diadukan oleh pecintanya Nabi Hancur kita kalau diadukan oleh pecinta-pecinta Allah Hancur hidup kita Hati-hati terhadap orang-orang yang dicintai Allah Kadang-kadang mereka tidak mengadukan saja Allah yang marah Kadang-kadang Sama seperti Nabi Musa Muhammad Nggak pernah nyadukan ke Allah SWT Tapi kalau Allah marah kepada mereka Hancur Nabi itu dalam tanda kutip yang ngerin Ya Allah jangan Jangan kau seksa mereka Itu kau ku Mereka nggak tahu Jangan kau timpakan seksa Dan rahmatnya Nabi itu sebetulnya bagian dari rahmat Allah SWT kepada kaumnya Nah karena Boleh jadi seseorang itu diam Tidak mengadukan apa-apa Tapi Allah Marah Seperti yang pernah saya sampaikan Syekh Umar Makhdor Syekh Umar Makhdor ini hidup kira-kira 900 tahun yang lalu Anaknya Habib Abdurrahman dan Muhammad Asyikad Punya anak 18 semuanya wali Laki-laki perempuan semuanya wali Syekh Umar Makhdor dan Muhammad Asyikad Di antaranya ada Syekh Umar Makhdor Syekh Umar Makhdor ini Suatu ketika penduduk kampungnya itu Demo mereka ya Datang ke rumahnya Syekh Umar Makhdor Kerumpulan orang Diketer di rumahnya Buka oleh Syekh Umar Makhdor Mereka yakin ini wali besar Syekh Umar Makhdor Loh enggak masalah apa Kata Syekh Umar Makhdor Kami minta tolong Jangan kau doakan Ternak-ternak kami ini Jadi ternak mereka itu Kadang-kadang suka masuk sawahnya Syekh Umar Makhdor Satinya Kambingnya Ayamnya Ya mereka teledor sendiri kan Ngerusak sawahnya Ngerusak kebunnya Begitu makan Sesuatu dari kebunnya Langsung mati di tempat Sapinya makan sesuatu Mati Sampai burung liar itu Kalau enggak Apa Makan gabahnya Syekh Umar Makhdor Langsung jatuh Mati Ini ada di kitab Akhirnya Mereka semua ngadu Jangan kau doakan Ternak-ternak Mati kami bisa miskin semua nanti Mati semua nanti Binatang-binatang kami Kata Syekh Umar Makhdor Demi Allah Lisan ini Tidak pernah Mendoakan keburukan Untuk siapapun Tapi Allah yang cemburu Jika ada Seseorang mengganggu aku Amu mau berbuat apa lagi Allah sendiri yang cemburu Kalau ada yang ganggu aku Ya kalian Kalau mau selamat Jangan ganggu aku Ganggu sawahnya aja Langsung mati Binatangnya itu ya Dan terus saya mau berbuat apa Allah sendiri yang cemburu Kata dia Kalau ada orang ganggu aku Tapi lisan ini Demi Allah tidak pernah Mendoakan keburukan Untuk orang lain Nah yang lisan yang Tidak pernah mendoakan Keburukan ini Yang lebih berbahaya Kita hati-hati Kalau nyakiti orang Terus orangnya diem Lebih baik kita Dicaci itu Tenang kita Sudah Tapi kalau orang itu Diem Itu berbahaya Yang bales Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Nah supaya selamat Jangan ganggu siapapun Jangan ganggu siapapun Karena yang kita ganggu ini Kita tidak tahu Kadang-kadang Orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Nabi Musa ini Karena Bani Israel ini Sudah kelewat batas Nabi Musa tidak Mendoakan keburukan Untuk Bani Israel ini Cuma mengatakan Fafruk bainana Wabainal kaumil Fasek Ya Allah Pisahkan aku Akaku Harun Dan orang-orang Yang dekat denganku Dengan kaum yang Fasek Artinya Yang rugi siapa? Yang rugi yang Fasek itu Yang tidak masuk Dalam kelompoknya Musa Kalau kita masuk Dalam kelompok orang Yang dicintai Allah Selamat kita Kalau kita tidak masuk Dalam kelompok mereka Ya kita hancur Nah apa yang dimaksud Pisahkan disini? Dipisahkan jauh itu Jarak antara jasad mereka Tidak Bukan dipisahkan jauh Jasadnya tidak Dipisahkan oleh Allah Tapi Nabi Musa dan Harun Berada di tengah-tengah Orang yang Fasek Dan tidak mendapatkan Apa yang menimpa Orang-orang Fasek Karena dia dipisahkan oleh Allah Walaupun berada bersama Mereka Jadi Kita ini kadang-kadang Berada di satu tempat Ada orang-orang yang Dicintai Allah Kita bersama mereka itu Berada di lingkaran mereka Atau di luarnya Walaupun Kedekatan jasad itu Tidak ada manfaatnya Bani Israel ini Dekat jasadnya dengan Musa dan Harun Seorang Rasul yang mulia Di zaman Kumpul Kumpul 12 kabilah ini Tapi mereka semua Tidak ada yang selamat Jadi yang namanya Kumpul itu Bukan dekat jasad Tapi dekatnya Jadi kalau ada orang Yang dicintai Allah Kita itu enggak usah Ya kadang-kadang Dekatnya hati itu Tampak Kita mau mengejar Ngambil berkah Itu kadang-kadang tampak Tapi Yang penting itu Sebetulnya bukan Tangan yang berjabat tangan Jasad yang saling berteluan Minum air mitwah Itu yang penting Yang paling penting itu Hati kamu bersama mereka Atau tidak Kalau hati kamu bersama mereka Mereka enggak pernah melihat kamu Ya kamu bersama mereka Kamu berada bersama mereka Nah Tahunya hati mereka Kita bersama mereka Hati kita sama Tahunya Apa yang mereka ucapkan Kita wujudkan Nasihat-nasihat mereka Kita tangkap dengan baik Dan kita wujudkan dalam Kehidupan kita Itu Menunjukkan kita itu Bersama mereka Tapi kalau Jasad kita Mempel Terus-berus sama mereka Coba Bertolak belakang Ya ini enggak kumpul Enggak kumpul Apa artinya Kedekatan jasad Sama seperti Ban Israel ini Jasadnya bersama Musa dan Harun Tapi Musanya sendiri Yang berdoa Fafrub Bainana Wabainal Tomil Pisahkan Dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jasadnya Tetap kumpul Tapi mereka enggak sama Mereka tidak sama Kalau Allah kemudian Menjawab doa Musa Ini penutupannya Fa'innaha Sesungguhnya Mereka itu Jika demikian Fa'innaha Sesungguhnya Negeri itu ya Kembalinya Innaha Baitul Magdis Sesungguhnya Negeri itu Tadi saya sudah Mempersilahkan Mereka masuk Dan saya janjikan Kemenangan Mereka enggak percaya Malah kurang hajar Kepada Musa Kurang hajar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Musa Kemudian berdoa Pisahkan kami Dengan mereka Kepada Allah Dijawab doanya Nabi Musa Fa'innaha Muharramatun Alaijin Berarti ini Perintah masuknya Sudah Apa namanya Out of date Sudah ya Sudah masuk Sudah tidak ada lagi Tadinya Masuk Saya janjikan menang Tidak mau Ya sudah Tidak usah masuk Perintahnya selesai Makanya Kalau disuruh apa-apa Itu langsung Karena kesempatan itu Tidak nunggu lama Kalau kamu Ketinggalan kesempatan ini Belum tentu Kamu dapat lagi Ada Salah satu Sahabat Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Kumpul dengan Sahabatnya Kemudian Rasulullah S.A.W Siapa yang punya Keinginan sekarang Cepat minta Saya Ini saya jamin Gobul Karena Rasul ini Tahu saat-saat Mustajabah Yang punya Keinginan sekarang Cepat minta Anah ya Rasulullah Ukasya Sahabatnya Rasulullah Anah ya Rasulullah Apa Kamu ingin apa Aku ingin jadi temen kamu Nanti di surga Pinter ini Ukasya Saya ingin jadi temen kamu Di surga Berarti itu satu Dia pasti masuk surga Dua Jadi temennya Nabi Muhammad S.A.W Mungkin Mampir neraka Jadi pintar Saya ingin jadi temen Duduk kamu Di surga Kata Rasulullah Gobul Abis itu yang lain Saya juga Ya Rasulullah Saya juga Ya Rasulullah S.A.W Sabar gagal Pugasya Pugasya telah Sudah habis Sudah terjadi Saat itu Sudah Tidak ada lagi Jadi Kesempatan Tidak ada Dua kali Kalau Ada sesuatu Yang bisa Menjadikan kita Naik Cepat Tidak usah Pakai mikir Apalagi Kayak Bani Surahil Wah Pakai panjang Lebar Disuruh Ya kok bisa Gitu A.I.O 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 Ya sudah Habis Kamu Tidak bisa Masuk Kamu Tidak Saya janjikan Kemenangan Plus Allah Mengatakan Kota Tadi Yang tadi Saya janjikan Kemenangan Buat kalian Muharramadun Aleyhim Aku Haramkan Bagi mereka Tadinya padahal Suruh masuk Dijanjikan Kemenangan Tidak mau Aku Haramkan Buat mereka Arba'ina Sanatan Empat Puluh Tahun Empat puluh Tahun Mereka Aku Haramkan Kota itu Bagi mereka Empat puluh Tahun Yatihuna Fil Ardi Mereka Akan Terlunta Lunta Kebingungan Di muka Bumi Tidak punya Tempat Bani Soel 12 Kabilah Yang Termaksud Yang Yang dimaksud Terlunta Lunta Di sini Di muka Bumi Ini Mereka Itu Mau Masuk Dan Berarti Mereka Berpindah Di padang Pasir Tapi Ada Orang Yang Nomaden Memang Hidupnya Berpindah Di padang Pasir Dan Mereka Terbiasa Suka-suka Mereka Melakukan Itu Senang Mereka Pindah-pindah Di padang Pasir Tapi Kalau Bani Israel Ini Mereka Ini Hidupnya Jadi Berpindah Pindah Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Terlunta Lunta Dan Mereka Dalam Keadaan Tidak Suka Jadi Tidak Tenang Baru Kemudian Masuk Ke Kota Itu Bersama Samuel Sudah Kita Bahas Di Surat Al-Bakorah Yang Jus Kedua Di Awal Jus Kedua Tolut Dan Jalut Itu Generasi Anak Cucuk Mereka Jadi Generasi Mereka Yang Menolak Ini 40 Tahun Habis Terlunta Lunta Di padang Pasir Termasuk Nabi Musa Dan Nabi Harun Wafat Kuburan Mereka Tidak Ada Di Pasir Tidak Ada Jadi Mereka Wafat Dalam Pengasingan Ini Tapi Apakah Mereka Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Bani Israel Tidak Tidak Mereka Tidak Merasakan Karena Mereka Berada Di Dalam Kenikmatan Mereka Tidak Merasakan Kebingungan Seperti Yang Dirasakan Oleh Bani Israel Karena Seorang Rasul Dia Ini Tidak Punya Salah Dia Tidak Punya Salah Dia Tidak Mungkin Dihukum Oleh Allah S.W.T. Bagaimana Seorang Rasul Dihukum Seperti Itu Oleh Allah S.W.T. Tapi Dia Ini Menunjukkan Buruknya Bani Usraqil Di masa Itu Bersama Mereka Dua Orang Rasul Bukan Sekedar Nabil Dua Orang Rasul Tapi Mereka Tidak Bisa Dapat Apa Matinya Mereka Ini Dalam Keadaan Buruk Padahal Bersama Mereka Ada Dua Orang Rasul Ini Yang Saya Sampaikan Tadi Kedekatan Jasad Itu Sangat Tidak Berarti Cari Kedekatan Dulu Guru Saya Habib Marben Hafib Dia Pernah Waktu Itu Waktu Awal Awal Tahun 96 Saya Disara Itu Jumlah Murid Masih Sedikit Jadi Salaman Itu Gampang Saya Ketemu Salaman Yang Disalami Disalami Ratusan Orang Yang Salaman Saya Sekali Sehari Tapi Yang Disalami Ini Ratusan Orang Keju Lama Lama Kemeng Tangan Capek Sampai Akhirnya Berapa Tahun Setelah Itu Buat Peraturan Salaman Hanya Habis Sholat Subuh Dan Sholat Selain Itu Tidak Boleh Salaman Jadi Kalau Salaman Habis Sholat Subuh Itu Berdiri Salaman Satu Satu Terakhir Tahun 2012 Dari Jumlah Muridnya Banyak Likir Pagi Dari Alif Lamin Sampai Hezib Nawawi Habis Dalam Keadaan Salaman Muter Berdiri Terakhir Belum Jumlah Biasanya Berapa Sudah Duduk Berapa Baris Sudah Duduk Muridnya Masih Sedikit Sekarang Berbara Datang Tiba Masanya Ziarah Nabi Bud Bulan Saaban Itu Lebih Banyak Lagi Datang Ke Kota Tarim Itu Guru Saya Itu Bilan Selama Waktu Musim Ziarah Ini Musim Ziarah Itu Kira Kira Orang Disitu Tiga Hari Empat Hari Selama Musim Ziarah Ini Murid Murid Saya Tidak Ada Yang Boleh Selamat Dengan Saya Itu Perintah Itu Tidak Boleh Selamat Sudah Terangkat Kita Kata Dia Berjabat Hati Itu Lebih Utama Daripada Cuma Berjabat Berjabat Hati Itu Lebih Utama Musafahatul Galat Abdelmin Musafahat Dilihat Hati Yang Berjabat Itu Lebih Utama Daripada Sekedar Tangan Yang Berjabat Jadi Empat Hari Ini Di Syaib Nabi Allah Di Lembah Kuburannya Nabi Allah Jadi Adatnya Orang Yaman Setiap Bulan Dari Sebelum Lahirnya Rasulullah Itu Ziarah Nabi Allah Dari Mana Mana Jadi Tidak Salaman Empat Hari Itu Afi Mata Lewat Ya sudah Lewat Orang Semua Berhubut Yang Bukan Murid Itu Saya Pernah Mengalami Momen Yang Membuat Saya Kiko Jadi Selesai Ziarah Habib Kumar Turun Dari Kubah Nabi Allah Itu Mau Turun Kebawah Orang Berjajar Semuanya Panjang Salaman Satu Satu Habib Kumar Saya Ada Di Antara Barisan Orang Salaman Saya Tidak Salaman Bikir Orang Saya Kurang Ajar Semua Orang Salaman 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 Masuk Saya Ajak Abidman Lewat Saya Saya Gini Itu Bingung Saya Saya Harus Apa Kalau Saya Tidak Salaman Nanti Orang Kurang Ajar Kalau Saya Salaman Saya Melanggar Perintah Guru Saya Jadi Habib Mereka Semua yang Dekat Saya Cuma Gini Ajar Waktu Lewat Saya Ia Dilewati Sama Dukat Dibang Tapi Orang Sudah Tahu Ini Yang Tidak Mau Tapi Itu Saya Semakin Kuat Bahwa Jabat Tangan Itu Sangat Lemah Sekali Ikatan Yang Sangat Lemah Kalau Itu Ikatan Yang Sangat Puat Dia Masih Tetap Ada Memperintahkan Untuk Berjabat Tangan Jadi Jabat Tangan Yang Benar Itu Jabat Tangan Di Duduk Bersama Orang Orang Soleh Itu Tidak Penting Kamu Di Soft Pertama Di Tempat Fit Di Tempat Non Fit Tidak Penting Yang Penting Hati Kamu Saat Duduk Bersama Dia Itu Seperti Apa Kalau Kamu Di Depan Wajah Orang Soleh Itu Hati Kamu Tidak Dapat Apa Kamu Pelukan Terus Kemana Mana Kamu Peluk Tapi Hati Kamu Tidak Siap Tidak Dapat Apa 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 Minum Air Dari Dia Satu Galona Kuat Sudah Dapat Apa Yang Mudah Dapat Tapi Bekas Sedikit Tapi Kalau Kita Punya Hati Yang Siap Hati Yang Siap Jadi Panjang Kalau Saya Ngomong Kita Berada Dimana Saja Walaupun Beda Benua Beda Benua Dia Di Arab Kita Di Sini Kita Dapat Curahan Terus Dari Dia Harus Ada Di Depan Karena Mereka Para Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Di Ikat Oleh Tempat Kita Disini Bisa Dengar Bisa Lihat Kok Bisa Dari Allah Subhanahu Saya Tidak Akan Bahas Nanti Lama Ini Saya Selesaikan Sedikit Fala Ta' Sa'alal Qomil Fasikin Kata Allah Subhanahu Ta'ala Hei Musa Jangan Engkau Bersedih Atas Kejadian Yang Menimpa Orang Orang Fasikin Jadi Bersedih Saja Gak Fulih Nabi Musa Ini Ya Sudah Karena Memang Ini Orang Sudah Kelewat Batas Orang Maksudnya Fala Ta' Sa'alal Qomil Fasikin Itu Jangan Kau Merasa Kau Ini Pantas Memikirkan Nasib Mereka Sudah Mereka Nasib Sudah Ditentukan Allah Seperti Ini Karena Ulah Mereka Sendiri Jangan Kau Bersedih Salah Mereka Sendiri Nah Tapi Ini Kan Untuk Orang Orang Yang Nasib Memang Sudah Diketahui Dari Mana Nabi Musa Itu Tahu Nasib Orang Ini Buruk Ya Dari Nggak Boleh Kita Nyontoh Ayat Ini Saya Nggak Mau Bersedih Terhadap Ahli Masyid Kenapa Dia Ahli Masyid Harus Sedih Menunjukkan Rahmat Kita Beri Dia Hidayah Karena Kita Nggak Tahu Nasib Dia Nasib Kita Sudah Tahu Nggak Boleh Nasib Sama Seperti Orang Sudah Mati Dalam Keadaan Kafir Kita Boleh Mendoakan Dia Nggak Boleh Ada Orang Sudah Mati Dalam Keadaan Kafir Kita Ya Allah Rahmati Nggak Boleh Ini Sudah Sudah Habis Masanya Dia Untuk Jadi Baik Tapi Sebelum Dia Mati Doa Yang Getol Ya Allah Rahmati Ya Kesehatan Jangan Sampai Dia Putus Dari Rahmat Nah Ini Bani Israel Ini Dia Hanya Jasad Saja Yang Hiduk Tapi Kesempatannya Sudah Mati Mati Jadi Seakan Akan Dia Sudah Dikubur Allah Sudah Mengultimatum Falata Sa'alal Komil Kamu Jangan Sedih Ini Orang Fasek Semuanya Fasek Fasek Disini Mati Dalam Keadaan Kafir Sama Seperti Abu Lahab Sebelum Dia Mati Sebelas Tahun Allah Sudah Menutup Kesempatan Bagi Abu Lahab Itu Setelah Turun Ayat Tabbat Yada Abillah Abiu Wattab Abu Lahab Masih Hidup Sebelas Tahun Kalau dia Masuk Islam Gimana Ayatnya Tidak Bisa Kita Pakai Jadi Tidak Mungkin Dia Masuk Islam Kalau Abu Lahab Masih Sama Berarti Nabi Muhammad Salah Ayatnya Sudah Tabbat Yada Abillah Bi Wattab Ma'arna Anhum Al-Wum Makassab Saya Selah Nah Masih Istrinya Sekalian Matinya Semua Tidak Ada Yang Selah Padahal Umur Berapa Tahun Terus Orang Orang Yang Datang Ke Nabi Muhammad Sama Barter Agama Tahun Pake Agama Kamu Setahun Pake Agama Kita Orang Musrik Itu Ada Beberapa Orang Turun Ayat Kulia Ayuhal Kafirun La Abudu Ma Ta Abudun Wala Antum Abidun Eh Katakan Eh Orang Orang Kafir Aku Tidak Akan Menyembah Apa Yang Kalian Sembah Jelas Nabi Muhammad Menyembah Apa Yang Sembah Tapi Kalian Berikutnya Dan Kalian Tidak Akan Menyembah Apa Yang Aku Habis Dan Orang Orang Itu Ada Beberapa Jumlah Orang Matinya Tidak Ada Yang Islam Semua Karena Ayatnya Memang Sudah Mengatakan Wala Antum Adil Dunah Berarti Takdir Itu Betul Kalau Kita Bisa Berikhtiar Lepas Dari Kehendak Allah S.W.T. Pertanyaannya Apa Ada Orang Yang Mau Mati Su'ul Khatima Tidak Ada Orang Mau Mati Su'ul Khatima Tapi Ada Yang Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Karena Allah Tidak Mengizinkan Kita Mohon Semoga Allah S.W.T. Menjaga Iman Di Dalam Benda Kita Sampai Kita Menemuinya Dalam Keadaan Besnubah Didekatkan Kita Dengan Orang 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 Yang Dicintai Oleh Allah S.W.T. Dan Pemimpin Nabi Muhammad S.W.T. Kedekatan Yang Sebenar Benarnya Jika Kita Tidak Pantas Dekat Dengan Mereka Semoga Allah S.W.T. Memberikan Kepantasan Kepada Kedekatan Untuk Mendekat Kepada Mereka Kedekatan Yang Bisa Mendatangkan Rizal Allah S.W.T. Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bisa Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah